Polisi angkat bicara terkait protes yang disampaikan Kamarudin Siman Juntak selaku tim kuasa hukum keluarga Nofrian Syahyus Wahutabarat. Kamarudin mengklaim tidak diperbolehkan mengikuti proses rekonstruksi pada selasa 30 Agustus 2022. Ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality for the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja, tidak ada gunanya, mending kami pulang. Di Fumas Polri, Irjen Didi Prasetyo menyebut kuasa hukum keluarga Brigadir J tidak diundang mengikuti proses rekonstruksi. Didi juga menyebut yang harus hadir dalam proses rekonstruksi adalah tersangka dan kuasa hukumnya. Juga para saksi yang ada di tempat kejadian. Selain itu ada pengawas eksternal yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Disampaikan oleh Pak, diripidum sudah sangat jelas. Ya rekonstruksi ini untuk membuat terang-menerang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang diadikan siapa? Adalah lima tersangka. Dan para saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya. Kemudian ada dari jaksa penutup umum. Pengawas eksternal, semuanya lengkap hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.